Intro 11 Oktober 2018, Polres Palu kembali mengamankan sebanyak 20 orang pelaku penjarahan, pencurian yang dilakukan pasca gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi. Ada pun 5 orang pelaku tersebut ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2018. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus sebelumnya, para pelaku tengah menjarah mesin ATM di lokasi SPBU, tepatnya di Jalan Cumi-Cumi, Palu, dan ditangkap petugas Polres Palu pada tanggal 30 September 2018. Dengan barang bukti berupa uang 5 juta, satu mesin ATM, Linggis, Batol. Mereka merupakan warga Palu yang terindikasi spesialis pembobol ATM. Di tanggal yang sama, pada lokasi kompleks pergudangan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu, polisi berhasil menangkap 15 orang pelaku yang semuanya warga Palu. Mereka berhasil mengamankan sejumlah barang, diantaranya atap seng, tegel, keramik, triplek, beberapa karung cengkeh dan coklat, serta satu unit mobil pikap. Kita akan melaksanakan rilis tentang telah terjadinya penangkapan, kejadian pencurian ATM SPBU di Jalan Cumi-Cumi dan juga termasuk penjarahan. Dan, ya, disampaikan lagi pada rekan-rekan, telah terjadi pindah-pindah pencurian ATM SPBU Jumi-Cumi, yang mana telah Pores Palu berserta jajarannya telah melaksanakan penangkapan pada tanggal 8 Oktober 2018, di mana pencurian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar jam 7. di mana tersangkanya sudah kita tangkap, antara lain ada lima orang, pas nama Suprianto, Haji Semalik, Sangker, Indra, dan Rasul, di mana modusnya pelaku melaksanakan pembongkaran jahat-jahat mesin ATM tersebut, yang ada di lokasi Jalan Cumi-Cumi. Untuk biaran buktinya, bisa rekan-rekan perhatikan ada di belakang kita, untuk ATM-nya, terus termasuk pertepatan dengan termasuk barang bukti yang ada, mesin ATM, linggis, petel maupun uang, sebesar 5 juta rupiah ada di depan kita ini, bisa kalian perhatikan. Dan selain itu, bersama dengan waktunya pada hari Minggu tersebut, terjadi juga penjarahan. Penjarahan, kita telah menangkap, sebanyak 15 orang, TKP-nya di Jalan Soekarno-Hatta, kompleks berbudangan. Beran bukti, yang diambil oleh para pelaku antara lain, seng, tegel, triplek, di belakang kita ada, depan linggis, cengkeh, cengkeh sama mobil pickup ada di samping. Coklat juga termasuk. Jadi, total daripada tersangka semuanya, 21 tersangka. dimana dari hari Minggu kemarin itu, 15 tersangka penjarahan, termasuk yang menggobol ATM, 5 orang. Jadi, sampai dengan hari ini, hari ke-13 pasca gempa, bencana alam, kores palu berhasil mengamankan pelaku penjaran dan pembukulan ATM. Sebanyak 121 orang. Demikian, untuk rilis hari ini, untuk penjana, untuk para pelaku digenakan pasal 363, dengan saksinya 7 tahun. Demikian. Atas perbuatan tersangka, ke-20 orang ini diancam pasal 363 KUHP, tentang tindak pidana dengan pemberatan dan ancaman minimal 7 tahun penjara. Dari Polos Lusi Tengah, Tim Triberata TV, Salam Triberata!